Ya, tentu itu menjadi salah satu hal yang memang kita harus akui menjadi handicap dia ketika dia datang ke sini. Cuman ada pertimbangan lain yang kemudian mendasari mengapa pada akhirnya manajemen mengambil keputusan ini. Dan tentu seperti saya sampaikan bahwa tidak semua keputusan manajemen itu harus dipahami oleh masyarakat luas. Tapi artinya, mungkin kalau saya boleh sedikit menyampaikan adalah memang filosofi yang diinginkan anjur memang tidak berjalan dengan baik di perseja. Mungkin teman-teman juga selama ini melihat atau bisa menilai. Dan itu adalah salah satu dari beberapa hal yang mendasari kenapa keputusan manajemen mempertahankan anjur. Jadi transformasi filosofi itu yang mungkin membuat persija seakan-akan belum mengalami sebuah kemajuan yang berarti selama ditangani anjur. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.